Halo, sista-sista semua kembali lagi ke YouTube channel saya kali ini saya akan buat tutorial makeup Barbie dan lebih tepatnya ini Barbie untuk makeup pengantin ya oke, yuk kita simak tutorialnya yang pertama tentu saja harus pakai primer jadi saya tekankan sekali lagi kalau kita mau makeup produk yang harus kita pakaikan ke model atau ke client itu yang penting adalah primer ini saya pakai Ultima, Ultima yang warna hijau jadi dia ada kesannya mencerahkan kalau Ultima ini ya oke, sambil dia tunggu primernya meresap saya buat alisnya dulu ini alisnya saya pakai alis implora dan ini seperti video saya sebelumnya harganya cuma Rp10.000 aja saya buat bingkainnya dulu terus saya tajamin di ujung-ujungnya aja terus tengahnya saya isi pakai eyeshadow warna coklat dan ini eyeshadownya saya pakai dari Mizu saya ratakan, saya depan-depannya saya isi nanti setelah saya ratakan setelah itu, saya rapikan dengan foundation saya jarang sih pakai concealer ya memang kan seharusnya ada concealer sendiri untuk merapikan alis atau biasanya dipakai untuk di bawah mata kalau saya lebih seringnya pakai foundation dan ini foundation yang saya pakai itu saya pakai Naturaktor saya mix pakai apa ya? nanti deh saya jelaskan di description selamat menikmati dan ini depannya saya blending lagi biar kesannya alisnya menjadi lebih natural ya dan kalau misalnya sisa-sisa lihat ini memang alisnya saya buat lebih besar biar dia bisa terlihat manglingi seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya saya kalau buat alis itu selalu berantakan terlebih dahulu setelah itu baru saya rapikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah itu selamat menikmati ini saya mulai buat eye shadow-nya terlebih dahulu Kenapa saya buat eyeshadow-nya terlebih dahulu Karena Kalau misalnya nanti ada eyeshadow yang keluar-keluar Yang fall out gitu ya Yang jatuh-jatuh itu gak ngotorin foundationnya Dan Karena ini nanti kan saya pakai glitter-glitter Shimmer-shimmer gitu Jadi dia biar bersih aja nanti foundationnya Dan kalau misalnya kita mulai make up Dari mata, alis, terus foundation itu Saya rasa Dia selesainya lebih cepat Ini saya pakai warna peach dulu Keseluruh kelopak mata Terus setelah itu saya tambahin lagi Pakai warna orange Dan orange-nya ini saya pakai dari Ines Ines itu produk Dalam negeri tapi Pigmented-nya bagus banget Dan ini saya kasih foundation Sebelum glitter saya kasih foundation ini Biar dia Bliternya lebih keluar Jadi ini udah Mulai saya kasih Ice-y the Shimmer Untuk cut crease-nya Saya pakai coklat Setelah coklat saya kasih hitam sedikit Terus setelah itu saya blend Dan ini set terakhirnya Saya kasih ice-y the glitter glitter Gliternya saya banyakin di daerah kelopak mata Area yang saya foundation tadi Terus sedikit saya baurin ke atas-atas gitu Dan ini saya pakai glitternya Pakai glitter yang murah Nggak terlalu mahal Cuma 30 atau 35 ribu Cuma sebelumnya biar bisa nempel lama Saya kasih lem bulu mata baru glitter Ini saya pakai bulu mata Bulu matanya ini tumpuk 3 Kok saya pakai bulu mata apa aja Nanti app instagram saya Nanti saya kasih tau ya Kalian bisa DM saya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah proses mata sekitar 60% selesai Saya langsung ke foundation-nya Apa yang kurang dari riasan mata yaitu Saya belum kasih bulu mata bawah dan eyeliner bawah mata juga belum Jadi saya langsung ke foundation Dan foundation ini seperti biasa Saya nggak pernah pakai satu foundation itu sendiri Jadi selalu saya mix Dan mix-mixannya saya pakai nakturator sama LA Girl Untuk shade yang apa Nanti ada di description box Setelah foundation Mulai ke contour dalam Kontur dalamnya saya pakai nakturator Eh, sorry Bukan nakturator Tapi Kryolan Kryolan stick Dan ini kalau misalnya Mekup pengantin Hidungnya harus dibuat Sekecil mungkin ekstra mancung Pokoknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Misalkan Silahkan uturnya di dalamnya selsai Ukuran saya buangin semua Ini sekarang ganti blush on dalam Dan blush on dalam itu bisa pakai blush on yang basah-basah gitu Atau bisa pakai lip cream Dan ini saya pakai lip cream, lip creamnya purba sehari Terus saya ratakan pakai tangan Apa sih maksudnya blush on dalam, contour dalam, contour luar, blush on luar Contour dalam sama blush on dalam itu biar lebih awet aja nanti Blush on luar sama contour luar Terus kalau bedak tabur, jangan pernah pelit sama bedak tabur Karena ya itu tadi, dia yang set foundation kita biar nggak berminyak Terus biar kelihatan matte, itu foundation Bedak taburnya harus banyak, nggak pelit-pelit-pelit Dan nanti kalau misalnya udah kebanyakan, tinggal disapu aja pakai kuasa yang besar Dan ini blush on luarnya Blush on luarnya saya pakai LT Pro Pensil bawah matanya ini saya pakai rani Ini saya pakai warna silver dulu Di belah silver, saya tumpuk pakai warna putih Ini dia biar awet dan warnanya biar lebih keluar Tapi masih pensil alis ya Oh sorry, pensil alis Pensil mata maksudnya Kebawa sama alisnya sih ya Terus setelah pensil mata selesai, masih saya tumpuk lagi dengan eyeshadow warna putih Biar lebih keluar lagi warnanya Dan ini kayaknya tadi tuh sebenernya anda sudah saya rekam Cuman kayaknya memorinya habis dan saya nggak ketahuan gitu Jadi ya udah nggak ada waktu saya pakai eyeshadow putih dan eyeshadow coklat di ujung mata bawahnya Ya pasang bulu mata bawah dan bulu mata bawah udah saya potongin satu-satu Biar kelihatannya lebih natural Nah dan udah selesai bulu mata bawahnya Terus kalau misalnya pakai lipstick Biar dia bibirnya lebih kelihatan bentuknya Itu harus pakai pensil bibir dulu Dan sebenernya trik makeup manglingi itu gampang Pokoknya buat dia alisnya secetar mungkin Hidungnya semancung mungkin Bulu matanya sebadai mungkin Entah itu tumpuk berapa Bisa tumpuk tiga atau tumpuk empat Dan bibirnya dilebar-lebarkan sedikit gitu Itu pasti manglingi banget Dan untuk lipsticknya sendiri saya pakai wardah Ini wardah yang palet itu Yang Rp50.000 bisa dapat banyak Lumayan kan ya Dan sudah selesai Ini hasilnya sisa-sista Gimana? Menglingi nggak? Dan kayak Barbie nggak sih? Semoga sisa-sisa semua senang Suka Dan thank you sudah ngeliat video saya Terus kalau misalnya pengen saya buat video apa lagi Jangan lupa komen di bawah ya Terus jangan lupa like Terus subscribe channel youtube saya Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.